Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Demi disini dan kali ini saya mau minta maaf karena ini rada telat infonya berhubung kemarin servernya Epic Games itu down banget saking banyaknya yang mengakses situsnya dan juga setelah saya berhasil install gamenya ini, Rockstar Launcher-nya malah yang overload jadi gak bisa main online tapi kabar baiknya seperti yang kalian semua udah tau bahwa Grand Theft Auto V yang Premium Edition itu sekarang lagi gratis di Epic Games sampai tanggal 21 Mei dan ini gak nanggung-nanggung ya, kita bakal dapet yang versi Premium-nya yang berarti kita bakal dapet beberapa properti dan juga beberapa mobil secara gratisan dari Premium Edition-nya itu dan juga kita bakal dapet bonus modal sebesar 1 juta dolar dan uangnya ini bakal kita dapetkan sekitar 7-10 hari setelah kita bikin karakter di GTA V Online jadi kita harus nunggu nah kalau kalian udah beli GTA V di Steam, kalian bisa bikin kopian foldernya untuk GTA V di versi Epic Games-nya jadi nanti tinggal kita copy aja filenya terus kita verify di Epic Games-nya tanpa harus menunggu downloadan sebesar 90GB dan itu bakal menghemat waktu banget cuma masalahnya disini saya gak tau gimana caranya untuk mengakali biar foldernya Epic Games dan juga foldernya Steam itu tetap jadi satu jadi kita gak perlu bikin double-double folder gitu karena kalau kita punya kedua-duanya ini bakal bener-bener ngabisin space di harddisk-nya kita ya dan seperti yang kita tau, kita kemarin sempet di prank sama Rockstar ya hari Kamis kemarin jadi waktu saya record kita dapet triple money untuk bankor tapi 2 jam berikutnya kita malah dapet double money triple money-nya itu dibatalkan dan itu menyebalkan banget cuman sebagai gantinya kita dapet game gratisnya GTA V versi Premium Edition ini di Epic Games Store dan selain itu banyak desas-desus juga bahwa ini GTA V menggratiskan gamenya di Epic Games karena GTA 6 hampir rilis dan itu menurut saya cuman rumor aja sih ya saya gak berani menginformasikan apapun yang belum dapet kabar valid dari Rockstarnya sendiri dan kalau pun itu saya cuman dapet bocoran dari pihak ketiga seperti Reddit seperti Twitternya tes itu bakal saya cek dulu di gamenya terus saya juga cek di akun sosial medianya Rockstar beneran valid atau enggak infonya tapi soal rilisnya GTA 6 itu bener-bener dirahasiakan sama Rockstar jadi mungkin cuman orang-orang dalam aja yang tau kita gak tau kapan pastinya mereka bakal rilis gamenya dan saya ada spekulasi sedikit kenapa kok kemarin triple money-nya bunker dihapuskan dari event mingguannya Rockstar jadi menurut saya pribadi mungkin mereka menghapus triple money-nya bunker itu karena disini di GTA V Premium Edition yang diadakan sama Epic Games ini kita bakal dapet bunker secara gratisan dan kalau kita dapet triple money itu bakal sangat mempermudah player-player baru buat mendapatkan uang banyak di awal-awal karirnya sebagai pebisnis di GTA 5 online dan kita juga sama-sama tau bahwa semua renovasinya lagi diskon untuk bunker semua upgrade-nya seperti staff, equipment, dan juga security juga lagi diskon dan mungkin pembatalan triple money-nya itu adalah langkah preventifnya Rockstar supaya perekonomian di GTA 5 online ini tetap stabil meskipun sebenernya gak stabil ya jadi buat kalian yang belum tau saya udah bikin video tentang Premium Edition ini seperti apa saya bakal kasih linknya di kartu di kiri atas dari video ini pokoknya intinya kita bakal dapet beberapa properti secara gratisan seperti bunker, terus pabrik uang palsu, dan juga CEO Office kita bakal dapet itu juga lengkapnya ada di video pokoknya ya jadi kalau kita dapet bunker secara gratisan terus kita dapet triple money sekaligus itu bakal bener-bener gak fair banget buat player baru yang mendapatkan game gratisan dari Epic Game Store ini tapi itu semua cuma opini saya pribadi karena saya udah main game ini selama 1600 jam di Steam dan selama itu saya gak pernah melihat Rockstar salah memasukkan data waktu menjalankan sebuah event pokoknya intinya di video ini saya cuma mau mengingatkan bahwa jangan lupa untuk ngeklaim game gratis dari GTA 5 online ini di Epic Game Store dan nanti kalau kalian udah download kalian bakal disuruh untuk bikin akun social club kalian yang baru karena akun social club yang ada di Steam itu gak bisa disatukan sama yang ada di Epic Game setahu saya jadi kita bakal bener-bener mulai dari nol dan percaya deh sama saya kalau kita main GTA 5 online lagi dari nol itu bakal feelingnya bakal terasa sangat berbeda banget ini bakal terasa seperti sebuah game yang bener-bener berbeda dari GTA 5 online yang sering kita mainkan dan sepertinya cuma itu aja yang pengen saya sampaikan disini sekali lagi jangan lupa untuk diklaim gamenya jangan lupa juga untuk jaga kesehatan fisik dan mental bye-bye and have a nice day selamat menikmati